Ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pensiun dan pesangun bagi pekerja yang memasuki usia pensiun dipersoalkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya pemohon beranggapan ada dualisme aturan terhadap pekerja yang memasuki masa pensiun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang SJSN, yaitu pemberian pesangun bagi pekerja yang mengalami PHK karena memasuki masa pensiun serta pemberian uang pensiun. APINDO yang diwakili para kuasa hukumnya berpandangan, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap permohonan tersebut, Majulis Hakim Konstitusi yang dipimpin Patriaris Akbar memberikan nasihat agar pemohon dapat fokus pada pasal yang diuji, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji pertentangan antara suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya yang menjadi kewenangan lembaga lainnya untuk melakukan harmonisasi Undang-Undang. Sebelumnya, tim kuasa hukum APINDO mengatakan bahwa ketentuan yang mengatur terhadap pensiunan pekerja perusahaan Tumpang TDI. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar hak-hak pensiun pekerja cukup diatur dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Alhamdulillah, MkTV News, Melaporkan.